Kabashira Sensei terus berbicara dengan suara datar seperti robot. Tidak ada siswa yang mengangkat tangan dalam menanggapi pertanyaannya. Sayang sekali, Sudowu. Tampaknya tidak ada saksi di kelas ini. Kelihatannya seperti itu, gerutunya. Ketika Kabashira Sensei menatap Sudowu dengan ragu, dia melirik ke bawah. Untuk memeriksa saksi, setiap guru akan memberitahu kelas mereka rincian peristiwa ini. Hah? Kamu memberitahu semua orang? Sekolah mungkin tidak memiliki suara dalam masalah ini. Karena Sudowu bersikeras itu tuduhan palsu dan mengemukakan seorang saksi potensial, sekolah harus yakin. Bagi Sudowu, yang berharap menyembunyikan situasi, semua ini tidak baik. Sial! Rencana Sudowu sudah berantakan. Ngomong-ngomong, itu saja. Kami akan membuat keputusan akhir selasa depan, dengan mempertimbangkan saksi mata dan bukti apapun. Dengan itu, mari kita akhiri bimbingan wali kelas untuk hari itu. Kabashira Sensei pergi, dan Sudowu mengikutinya. Dia mungkin menyadari bahwa jika dia tinggal di kelas, dia akan kehilangan kesabaran dengan seseorang. Ya ampun, bukan Sudowu yang terburuk. Ike yang pertama berbicara. Jika kita kehilangan poin karena Sudowu, apakah kita akan mendapat nol poin lagi bulan ini? Saat keributan menyelimuti kelas, dan segala sesuatunya mulai tidak terkendali. Jika kami akhirnya kehilangan poin karena hal ini, Sudowu kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya target frustrasi kelas kami. Secara alami, Kusida tidak ingin ini terjadi. Semua orang, bisakah kamu dengarkan apa yang aku katakan? Kusida berdiri dan berusaha membungkam keributan. Apa yang dikatakan guru kita tampaknya benar. Sudowu kun mungkin bertengkar. Namun, Sudowu kun terseret ke dalamnya. Petik 2. Kusida-chan, apa maksudmu? Apakah kamu percaya pada Sudowu? Kusida menyampaikan cerita kemarin ke seluruh kelas. Dia memberi tahu mereka bagaimana Sudowu dipilih sebagai kandidat untuk bermain secara tetap di tim basket. Dia juga menggambarkan bagaimana beberapa siswa di klub basket iri pada Sudowu, dan bagaimana mereka memanggil Sudowu dan mengancamnya untuk membuatnya meninggalkan tim. Dia juga menjelaskan bahwa Sudowu, yang bertindak membela diri, telah memukul mereka. Sebagian besar kelas mendengarkan kata-kata tulus Kusida dalam diam. Jika Sudowu atau aku mencoba menjelaskan situasinya dengan cara yang sama, kami mungkin tidak akan se-efektif itu. Namun, tidak semua orang di kelas muda percaya cerita itu. Biasanya perilaku buruk Sudowu membuatnya sulit untuk diterima, tidak peduli seberapa masuk akal kedengarannya. Aku ingin bertanya lagi kepadamu. Jika ada yang tahu seseorang yang melihat apa yang terjadi, apakah itu seseorang di kelas, teman, atau kakak kelas, tolong beri tahu aku. Kamu dapat menghubungiku kapan saja. Aku akan sangat menghargainya. Petik 2. Meskipun pada dasarnya dia mengatakan hal yang sama dengan Cabashira Sensei, kelas memiliki respons yang sangat berbeda. Dia memiliki kemampuan bawaan untuk terhubung dengan orang-orang. Kehadirannya bersinar begitu terang sehingga aku hampir bisa merasakannya. Seketika, keheningan menyelimuti kelas. Yang pertama berbicara bukan saksi mata, tetapi Yamauchi. Hei, Kusida-chan, aku tidak bisa percaya apa yang dikatakan Sudowu. Aku pikir dia berbohong sehingga dia bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Dia berbicara tentang memukuli anak-anak sepanjang waktu di SMP. Dia bahkan memberi tahu kami betapa menyenangkannya memukuli orang. Petik 2. Setelah Yamauchi menyuarakan keprihatinannya, seluruh kelas bergumam ketidakpuasan mereka dengan Sudowu pada gilirannya. Aku melihatnya memegang kera anak laki-laki hanya karena mereka bertemu satu sama lain di lorong. Aku melihatnya memotong antrian di kafetaria dan menyerang ketika seseorang mencoba mengatakan kepadanya bahwa itu tidak benar. Permohonan Kusida atas kepolosan Sudowu tampaknya tidak mencapai siapapun. Mereka sudah menggantung Sudowu hingga kering, karena dia mungkin akan menghilangkan poin yang diperoleh dengan susah payah bagi mereka. Aku ingin percaya padanya. Hirata, pahlawan kelas, mengucapkan kata-kata itu saat dia berdiri mendukung Kusida. Penampilannya gagah, dan dia jelas tidak mabuk pada antisudowukul aid yang sama seperti yang lainnya. Jika ada siswa di kelas lain yang meragukannya, aku bisa memahaminya, kata Hirata. Tapi kupikir itu salah untuk meragukan sesama teman sekelas dengan segera. Bukankah seharusnya teman-teman melakukan segala kekuatan mereka untuk membantu seseorang yang membutuhkan? Aku setuju. Karuizawa, pacar pahlawan Hirata, berseru setuju, menyebabkan poninya ke samping dengan tangannya saat dia berbicara. Jika itu tuduhan palsu, itu akan menjadi masalah, bukan. Bagaimanapun, kamu akan merasa bersalah padanya jika dia tidak bersalah, bukan. Jika Kusida hidup dengan kelembutan hatinya, maka Karuizawa hidup dengan kekuatan kehendaknya. Mungkin itu karena pengaruh Kusida dan Karuizawa yang membuat banyak gadis mulai mengekspresikan dukungan mereka. Ini adalah tipikal orang Jepang. Mereka akan mengikuti ketika seseorang memimpin. Meskipun mereka mungkin mengejeknya di dalam hati mereka, mereka akan membantu Sudou sedikit. Pengkritik Sudou berhenti, setidaknya untuk saat ini. Hirata, Kusida, dan Karuizawa telah menarik seluruh kekaguman kelas kami. Aku akan mencoba bertanya pada temanku. Baiklah, aku akan mencoba bertanya pada kakak kelas yang kukenal di klub sepak bola. Aku juga akan bertanya-tanya. Dimulai dengan ketiganya, kami meluncurkan penyelidikan untuk membuktikan bahwa Sudou tidak bersalah. Yah, kurasa aku tidak perlu mengambil giliran. Lagipula, aku tidak akan pandai dalam hal ini. Lebih baik menyerahkannya pada mereka dan menghilang dengan tenang. Aku berencana untuk menghilang. Tapi makan siang. Untuk beberapa alasan, aku menjadi bingung dengan kelompok kami yang biasa di kantin. Kelompok kami terdiri atas diriku, Kusida, Horikita, Ike, Yamauchi, dan Sudou. Tidak ada jalan lain. Ketika jam makan siang tiba, Kusida mengundangku dengan senyuman. Dia berkata, ingin makan siang. Tentu saja aku berkata baiklah. Maksudku, aku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Kamu nampaknya membuat dirimu kesulitan berkali-kali, Sudou kun. Horikita menghela nafas putus asa. Secara alami, kami sedang mendiskusikan bagaimana membuktikan bahwa Sudou tidak bersalah. Yah, kurasa kita tidak punya banyak pilihan. Sebagai temanmu, kami akan membantumu, Sudou. Meskipun Ike pada awalnya menentang Sudou, sikapnya benar-benar berubah. Itu pasti karena Kusida telah memohon padanya dan memintanya untuk membantu. Mengabaikan perasaan Ike yang sebenarnya tentang masalah ini, Sudou masih meminta maaf. Maaf, Horikita. Aku telah menyebabkan masalah untukmu lagi. Tapi kali ini bukan salahku. Yang kulakukan adalah menghancurkan rencana-rencana si breng sekelas C itu. Sudou berbicara kepada Horikita dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menggambarkan masalah orang lain. Maaf, tapi aku tidak ingin membantumu kali ini. Horikita dengan datar menolak permintaan Sudou untuk meminta bantuan. Agar kelas D naik melalui peringkat, penting untuk memulihkan poin kelas yang kita hilangkan secepat mungkin. Namun, kita mungkin tidak akan mendapatkan poin sekarang. Terima kasih. Kamu menghambat rencana itu. Tunggu. Kamu mungkin benar tentang hal itu, tetapi aku bukan orang yang bersalah di sini. Orang-orang itu berkelahi denganku. Apa yang salahku? Kamu tetap fokus pada siapa yang memulai pertarungan, tapi itu detail yang sepele. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan itu? Apa yang sepele tentang itu? Itu membuat semua berbeda. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah begitu? Yah, semoga sukses untukmu. 2. Horikita mengambil nampannya yang belum disentuh dan berdiri. Jadi, kamu tidak akan membantu. Aku pikir kita teman. Jangan membuatku tertawa. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai teman. Tidak ada yang membuatku lebih tidak nyaman daripada berada di sekitar seseorang yang tidak mengenali kebodohannya sendiri. Selamat tinggal. Horikita tampak lebih jengkel daripada marah. Dia menghela nafas panjang, dan pergi. Bagaimana dengan kesepakatannya? Sialaan. Tidak dapat mengarahkan amarahnya ke tempat lain? Sudowu membanting tinjunya di meja kantin, menumpahkan submiso siswa di dekatnya. Siswa itu melotot, tetapi ketika dia melihat betapa menakutkannya Sudowu, dia tetap diam. Ya. Auk bisa memahami perasaan itu dengan cukup baik. Ku rasa itu terserah kita saja. Aku tahu pasti kamu mengerti, Yamauchi. Aku benar-benar mengandalkanmu juga, Ayano Kouji. Rupanya aku yang kedua setelah Yamauchi, dinilai dari, juga. Yah, ku kira aku tidak menemukan itu sangat mengejutkan. Bahkan jika kamu memintaku untuk membantu, kamu tahu bahwa tidak banyak yang bisa kulakukan, kan? Penghinaan diriku sendiri tampaknya tidak efektif. Kamu sudah seperti itu sejak kemarin, Ayano Kouji-kun. Tidakkah kamu mengatakan sesuatu, Ike-kun? Yah. Aku. Maksudku, tentu aneh kalau Ayano Kouji berpikir dia tidak akan berguna. Setidaknya dia ada di sana itu lebih baik daripada tidak, ku rasa. Mungkin. Seperti yang diharapkan, Ike tidak dapat menemukan bagaimana aku berguna. Aku memandang kusida dengan puas. Sepertinya aku memamerkan kekuatan orang yang tidak berbakat. Ini sedikit mengecewakan. Kupikir persiapan untuk ujian itu bersama-sama membawa kita sedikit lebih dekat, kata Ike yang kecewa. Kulihat hori kita duduk lebih jauh, tampak agak jengkel. Aku sama sekali tidak mengerti hori kita. Apa masalahnya, Ayano Kouji? Kenapa dia bertingkah seperti itu? Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Apakah mereka mengira aku adalah pedoman penggunanya? Aku mengambil banyak nasi untuk menghindari pertanyaan itu. Tapi ini agak aneh. Hori kita ingin sampai ke kelas A, kan? Menyelamatkan Sudou-kun berarti kita mendapatkan lebih banyak poin, jadi mengapa dia tidak membantu? Apakah itu karena dia membenci Sudou? Maksudku, dia hanya bilang dia tidak menganggapnya teman. Tidak suka Sudou mungkin bukan alasannya. Tetapi semua orang tampaknya telah salah memahami situasinya. Mereka pikir dia tidak akan membantu karena alasan pribadi. Aku benar-benar tidak ingin memikirkannya, tapi kurasa itu mungkin benar. Kusida, hori kita adalah. Tanpa pikir panjang, kata-kata mulai keluar dari mulutku. Kusida menatapku, minatnya terusik. Hori kita san, tanyanya. Ah, yah, ini mungkin tidak relevan, tetapi aku ingin mengatakan sesuatu. Kupikir hori kita biasanya berbicara dengan cara yang agak kasar. Tapi kupikir, kalian salah paham padanya. Petik 2. Hah, maksudmu apa? Kupikir dia tidak akan membantu tanpa alasan untuk melakukannya. Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Kamu terus mengatakan aku berpikir berulang kali. Apa kamu hanya menebak? Sudou tiba-tiba memotong pembicaraan. Karena hori kita jelas ada dalam pikirannya, dia mungkin tidak terlalu senang dengan penolakannya. Tidak sulit untuk dijelaskan, tetapi bagaimana cara melakukannya. Hori kita mungkin menyadari sesuatu ketika guru memberitahu kita tentang kejadian itu. Kejadian ini terjadi karena suatu alasan. Dan akhir cerita yang dilihat hori kita. Yah, kemungkinan akhir yang bahagia hampir tidak ada. Setelah menyadari itu, dia mungkin bersikap dingin terhadap Sudou dengan sengaja. Namun, jika aku memberitahu mereka sekarang, mereka mungkin akan patah semangat. Itu hanya akan mengarah pada hal-hal buruk. Karena aku tidak tahu bagaimana diskusi akan berlangsung, aku ragu untuk menjelaskan. Hori kita mungkin tidak ingin menghancurkan semangat mereka, jadi dia pergi. Yah, ya, aku hanya menebak seperti yang kamu katakan, Sudou. Terus, kamu tidak punya alasan. Hori kita pintar, kan? Jadi kupikir dia mungkin punya ide. Ide apa? Membuangku seperti sampah. Petik 2. Hoa, tunggu sebentar. Jangan mengkritik siapapun. Wajar jika Ayano Kouji-kun akan membela Hori kita-chan, karena mereka bersama sepanjang waktu. Dia penting baginya, kan? Ike memakai seringai nakal. Sepertinya dia mengejekku. Sudou menjadi semakin kesal, dan mendejakan lidahnya sebelum meraih makanannya. Yah, akan lebih bagus jika seorang saksi melangkah maju. Para guru berkeliling dan berbicara dengan masing-masing kelas tentang kejadian tersebut. Ketika mereka menemukan seseorang, segalanya harus diselesaikan dengan cepat. Aku mengerti angan-angan itu, tetapi apakah itu benar-benar mudah? Sejujurnya, kami menghadapi rintangan pegunungan. Itu tidak masuk akal bagi Hori kita untuk menyerah. Selain itu, bahkan jika ada saksi, itu akan menjadi sekakmat bagi kami jika saksi itu kebetulan berasal dari kelas C. Adalah wajar bagi siswa kelas C untuk menyembunyikan kebenaran untuk melindungi teman-teman sekelasnya. Bagaimanapun, sekolah ini adalah hirarki. Rasanya tidak mungkin bahwa perasaan bersalah seseorang akan melebihi kerugian kelas mereka. Sekalipun saksi berasal dari kelas yang berbeda, masalahnya adalah seberapa banyak dia melihatnya. Jika saksi mata melihat keseluruhan peristiwa dari sudut pandang yang benar-benar netral, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tapi, ah maaf. Aku harus pergi sebentar. Aku akan mencoba bertanya kepada teman kakak kelasku apakah mereka melihat sesuatu. Dengan itu, Kusida berdiri dari tempat duduknya. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk seseorang seperti Sudow, Kusida-chan. Itu sangat lucu. Ike, benar-benar terpesona, tetap terpaku pada bagian belakang Kusida saat dia berjalan pergi. Aku harus dengan serius mengakui perasaanku pada Kusida-chan. Gumamnya. Tidak mungkin. Kamu serius berpikir dia akan turun ke levelmu, Ike. Kata Yamauchi. Aku memiliki peluang yang lebih baik daripada kamu. Tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Jika aku berkencan dengan Kusida-chan. Ah. Ike mulai kehilangan dirinya dalam fantasi, air liur. Dia kemungkinan besar memikirkan hal-hal yang agak tidak senonoh. Hei, kenapa kamu berfantasi tentang Kusida-chan ku seperti itu? Petik 2. Eh tidak, aku tidak. Katanya, tapi dia tampak kaget. Hah hei, apa yang kamu bayangkan? Katakan itu. Rupanya Yamauchi tidak tahan dengan kenyataan bahwa Ike dapat melakukan apapun yang ia sukai dalam fantasinya. Apa maksudmu? Apa yang aku hayalkan? Jelas, aku berpikir untuk memeluknya. Telanjang. Tampaknya dia bisa membayangkan pemandangan itu berkat kekuatan hayalan laki-laki, atau sesuatu. Sial, aku tidak akan kalah. Aku juga memikirkan beberapa hal. Ini tidak etis. Hentikan. Jangan menyentuh Kusida-chan ku dengan tangan kotormu. Dalam beberapa hal, aku merasa sedikit kasihan pada Kusida. Dia kemungkinan besar adalah subjek fantasi malam mereka. Aku pikir hal terbaik tentang sekolah menengah adalah perempuan. Aku serius ingin mendapatkan pacar dalam waktu dekat. Jika aku mendapatkan pacar pada musim panas ini, maka aku bisa pergi ke kolam renang dengannya. Itu akan menjadi yang terbaik. Akan lebih baik jika Kusida-chan adalah pacarku. Akan lebih baik jika dia pacarku. Yamauchi mengatakannya dua kali. Pasti penting baginya. Tapi tunggu. Karena Kusida-chan sangat imut, bukankah menurutmu dia akan mendapatkan pacar sekarang? Jangan katakan itu, Yamauchi. Selain itu, sepertinya dia belum memilikinya, jadi kita tidak perlu khawatir, jawab Ike dengan percaya diri, meskipun sepertinya dia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Apakah kamu ingin tahu? Aku yakin kalian berdua ingin tahu. Petik 2. Tahu apa? Apa yang ingin ku ketahui, Ike? Beritahu kami. Ike mengeluarkan ponselnya dengan rasa letih yang tak terhindarkan. Kamu dapat melacak lokasi teman terdaftar di ponsel sekolahmu. Ike mencari lokasi Kusida yang sekarang. Tak lama kemudian, detail tentang posisinya ditampilkan di layar. Sebuah tanda muncul di kantin. Aku memeriksanya secara teratur, bahkan di akhir pekan. Aku berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan. Aku melakukan itu untuk memastikan dia belum punya pacar. Dia menyilangkan tangan dan mengenakan senyum percaya diri. Apa yang dia lakukan terdengar seperti menguntit. Langkah lain ke depan dan akan tepat jika melibatkan polisi. Secara realistis, Kusida Chan berada di luar jangkauan kita. Dia tidak akan turun ke level kita. Tetapi bagaimana jika aku bertujuan untuk berada satu peringkat di bawahnya? Ya, ya, aku tidak bisa punya pacar yang jelek. Ya, ketika aku berpikir tentang kita berjalan bersama berdampingan. Dia pasti setidaknya 7 dari 10. Aku rasa Ike dan Yamauchi benar-benar menginginkan pacar. Fantasi mereka mungkin hayalan, tetapi mereka tidak bisa menyerah pada harapan tinggi mereka. Ayanokouji, apakah kamu menginginkan pacar? Ya, ku rasa. Jika itu mungkin. Jika aku punya pacar, aku mungkin tidak akan terlalu menderita. Hanya untuk memastikan, benar-benar tidak ada apapun di antara kamu dan Horikita. Sudou menyodorkan sumpitnya ke arahku ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Tidak ada, sungguh. Dia mendesak lagi, hampir seperti dia tidak percaya padaku. Aku menggelengkan kepalaku dengan tegas. Oke, baiklah kalau begitu. Kukira aku salah paham. Kupikir kamu terlalu melekat padanya. Itu akan merepotkan bagi Horikita. Aku tidak ingat melekat, terutama bukan ke Horikita. Tapi, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan Horikita? Maksudku, dia imut dan sebagainya, tapi dia agak membosankan, kau tahu. Aku tidak tahan seseorang yang sebodoh dia. Dia tidak ingin pergi ke kolam renang atau pergi berkencan atau apapun, kata Ike. Kalian tidak tahu apa-apa. Horikita lebih baik daripada Kusida. Sudou menyilangkan tangan dan mengangguk. Membual tentang pilihan pribadinya. Maksudku, kalau itu pria lain, dia mungkin akan menolaknya. Tetapi jika kamu pacarnya, maka tidak apa-apa, bukan. Lalu dia akan menunjukkan sisi rahasia yang tidak bisa dilihat orang lain. Begitu, aku merasa bisa membayangkan itu. Sangat lucu. Yamauchi melirik Horikita dan tersesat dalam fantasi hayalannya. Tapi Horikita dari mimpimu tampaknya telah menyingkirkanmu. Sudou. Yah, kurasa begitu. Sial. Sekarang aku merasa tertekan. Petik dua. Yah, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jumlah saingan untuk Kusida-chan hanya berkurang satu. Petik dua. Ike melakukan multitasking, mengawasi tujuh dari sepuluh gadis sambil menjaga Kusida sebagai target utamanya. Jadi Ayano Kouji, jika tidak ada yang terjadi dengan Horikita, adakah orang yang kamu sukai? Maksudku, Sudou suka Horikita, dan Yamauchi suka Kusida-chan. Lagipula, kamu harus mempertimbangkan targetmu. Siapa saja. Tidak ada yang benar-benar datang ke pikiranku. Aku mencoba untuk serius memikirkannya hanya sebentar. Jika aku harus memilih seseorang, aku mungkin akan memilih. Kusida, dia adalah orang yang paling banyak berbicara denganku, jadi itu wajar saja. Tetapi mengetahui bahwa dia tidak menyukaiku, aku tidak bisa membayangkan hal-hal itu berkembang. Tidak, tidak ada, jawabku. Namun, Ike dan Yamauchi menatapku dengan ragu. Apakah kamu benar-benar berpikir ada seorang pria di luar sana yang tidak menyukai seorang gadis? Tidak mungkin. Orang itu tidak ada. Jangan sembunyikan kebenaran dari kami, Ayano Kouji. Tidak seperti kalian, aku tidak benar-benar mengenal gadis-gadis selain Horikita dan Kusida. Yah, ku rasa kamu mungkin benar. Aku tidak melihatmu berbicara dengan gadis-gadis lain. Aku merasa agak tertekan karena mereka begitu yakin. Mari memperkenalkan dirimu dengan beberapa gadis. Ike merangkul pundaku dan berbicara dengan percaya diri. Bukankah menyedihkan bahwa kamu mencoba memperkenalkanku kepada para gadis ketika kamu tidak punya pacar sendiri? Ya, ya. Hei, Sae-chan sensei mengatakan bahwa kita akan berlibur musim panas ini, kan? Aku pasti akan mendapatkan pacarku sendiri, Kusida-chan, jika memungkinkan. Atau gadis imut lainnya yang belum pernah kulihat. Aku juga-aku juga, bahkan jika dia yang terendah dari yang terendah, aku akan mendapatkan diriku seorang gadis. Dan kemudian aku akan menikmati kehidupan sekolah menengah yang penuh cinta itu. Kapan aku harus mengakui perasaanku kepada Horikita? Mereka bertiga bebas berbicara tentang objek kasih sayang mereka. Kita harus mengadakan kontes untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan pacar terlebih dahulu. Pemenang harus mentraktir semua orang makan. Kedengarannya bagus. Aku bertanya-tanya apakah ikut serta dalam kompetisi tanpa malu seperti itu benar-benar menjadikanku teman mereka. Kedengarannya sulit. Ada apa, Ayano Kouji? Kamu tidak benar-benar berpikir untuk keluar dari kontes ini, bukan? Kata Ike. Tidak, aku hanya bertanya-tanya mengapa orang pertama yang mendapatkan pacar harus mentraktir orang lain. Yah, seperti ini. Anggap saja sebagai pajak iri pada pria itu. Mengerti. Seorang pria senang ketika dia punya pacar. Karena dia bahagia, dia dengan senang hati mentraktir orang lain. Meskipun baik-baik saja bagi mereka untuk bersemangat, masalah Sudou masih belum terselesaikan. Setelah sekolah, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bertemu dengan orang-orang dan bertanya. Namun, tidak banyak yang membantu mencari saksi mata. Hirata dan Karwizawa memimpin tim pahlawan dan gal, sementara Kusida memimpin tim gadis cantik dan rombongannya. Mereka bermaksud mencari di kampus sendiri. Meski begitu, akan sulit untuk mendapatkan hasil dalam rentang waktu yang singkat. Ada sekitar 400 siswa di sekolah ini. Bahkan jika kamu mengabaikan semua orang dari kelas 1D, itu tidak akan membuat perbedaan besar. Menemukan semua orang yang masih akan sulit walaupun kamu melakukannya pada waktu istirahat, makan siang, setelah kelas, dan pagi hari. Baiklah, aku akan ke asrama. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Horikita-san! Horikita menganggup tanpa ragu, dan segera meninggalkan ruang kelas, seperti yang diduga. Dia tidak gemetar di bawah tatapan semua orang, yang semuanya menyatakan tentang, kamu akan pergi. Dengan berbeda, dia mungkin akan tumbuh menjadi seorang wanita yang sengit, tipe yang meninggalkan acara sosial tanpa membaca suasana dan menutup pertemuan tepat waktu. Baiklah kalau begitu. Jika taktik Horikita adalah melangkah keluar dari kelas dengan percaya diri, Punyaku adalah kebalikannya. Aku mencoba menyelinap ke dalam bayang-bayang. Ayanoko Uji-kun! Aku telah mencoba keluar secara diam-diam melalui ruang kelas. Aku mencoba untuk cepat sebagai seorang ninja, tetapi telah ditemukan. Kusida menghentikan langkahku, sedikit nada gelisah dalam suaranya. Apa? Apakah kamu memerlukan sesuatu? Tanyaku. Maaf, Kusida. Aku akan menguatkan hatiku dan menolak undanganmu. Dan kemudian aku akan kembali ke asrama. Kamu akan membantu kami? Bukan. Tanyanya. Tentu saja. Aku tidak bisa menolak. Mata sedikit terbalik plus memohon sama dengan mematikan. Aku tidak bisa membantu tetapi merasa seperti Kusida mengendalikanku. Sangat menarik. Tidak peduli bagaimana seseorang mungkin memutuskan untuk tidak tertidur, misalnya, mereka akan tetap tertidur setelah 24 hingga 48 jam, puncak. Cepat atau lambat, tidak peduli kemauan orang itu, mereka akan melelahkan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, setiap orang memiliki titik puncaknya. Itu adalah mekanisme manusia. Setelah aku selesai memaafkan diri sendiri, Kusida membuat saran. Aku ingin Horikita-san membantu kita kali ini. Bisakah kamu mencoba bertanya lagi padanya? Tapi dia sudah pergi. Mereka gagal menghentikannya sesaat sebelumnya. Apakah sudah waktunya untuk membalas dendam? Ya, aku ingin mengejarnya. Jika Horikita-san membantu, kupikir dia akan membuat perbedaan besar. Yah, aku tidak bisa berdebat denganmu di sana. Jika kita meluangkan waktu untuk meyakinkannya, apakah menurutmu kita akan punya kesempatan? Jika dia ingin mencoba lagi, aku tidak punya hak untuk menghentikannya. Aku mengangguk. Ike-kun, Yamauchi-kun, bisakah kalian berdua tunggu di sini? Kami akan segera kembali, kata Kusida. Oke, seru mereka. Kamu tentu tidak bisa mengklaim keduanya bersahabat dengan Horikita. Kusida sepertinya memperhatikan itu. Ayo pergi. Kusida meraih lenganku, dan kami pergi bersama. Perasaan kegembiraan apa di dunia ini yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk beberapa alasan, kupikir aku mendengar Ike dan Yamauchi dengan marah berteriak kepadaku, tetapi itu pasti imajinasiku. Heh. Pada saat kami sampai di pintu masuk gedung, Horikita tidak dapat ditemukan dimanapun. Kupikir dia mungkin pergi. Dia bukan tipe orang yang berhenti untuk apapun, jadi dia mungkin langsung menuju ke asrama. Aku melewati murid-murid memakai sepatu mereka, bersiap-siap untuk pulang. Kebanyakan orang berjalan berkelompok dua atau lebih saat mereka kembali, tetapi aku melihat sesosok yang berjalan dengan percaya diri. Itu Horikita. Horikita-san. Aku ragu-ragu, tetapi Horikita segera menjawab. Ada apa? Tampaknya dia tidak mengira kita akan mengejarnya. Dia berbalik, tampak terkejut. Aku benar-benar ingin kamu membantu kami dengan kasus Sudou. Apakah itu mungkin? Terima kasih. Terima kasih.